Cukup banyak juga saya bantu kawan-kawan di Bali, karena di Bali lebih besar sekali. Dan ini, PGRI ini terhitung sudah reformasi, memang kelihatannya sudah ada. Kalau saya boleh katakan, sudah kurang semangat, kurang segeri. Lalu dulu, kalau kita ikuti, dari sisi politik, teman-teman PGRI ini selalu ada jatah. Karena anggota Dewan dari kabupaten kota, provinsi sampai pusat, karena kekompakannya, karena kebersamaannya, karena persatuannya. Jadi di mana-mana orang selalu dikatakan bahwa yang buruk, memang pahlawan tanpa jasa. Tapi kami juga harus berterima kasih, karena tanpa buruk, ya mungkin kami jadi umpati. Jadi kalau sudah jadi umpati, jangan sombong dengan PGRI. Nanti berdua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua. Semoga tidak ada lawan yang amadi, ya. Politiknya tidak ada yang amada lagi. Semua orang ada waktunya, semua waktu ada orangnya. Dan pasti kita akan terus bersama. Dan saya seratus orang bupati khusus Melaka, saya sangat berusaha kegiatan PGRI di Melaka. Bahkan bila perlu, nanti kita akan melihat, supaya aktivitas guru-guru ini harus terus melakukan kegiatan. Jadi kenampak kegiatan ada aktivitas di Pakai Melaka. Dan saya harus sampaikan, organisasi manapun dan organisasi apapun semuanya baik. Yang penting menunjukkan cati diri, menunjukkan identitas. Tadi saya dengar harus profesional, dalam sumpah dan janjinya. Tadi saya dengar harus beretik, beretika. Semua ilmu itu, katanya dari guru. Dari gurulah bisa mengukir pahlawan-pahlawan, orang-orang hebat, itu semua dari anu guru. Karena itu, saya tentu mohon supaya wadah ini, kegiatan ini, jangan disalahgunakan. Bergunakan untuk benar-benar memperjuangkan kepentingan saudara-saudara kita. Disanalah mereka akan merasa ketergantungan. Disanalah mereka akan merasa memiliki. The Zain Sobillahum. Mereka pasti akan merasa memiliki. Karena kita kumpul di wadah ini, ada untungnya. Tapi karena ada ruginya, manusia zaman milenial sekarang, kalau kumpulan rugi, lebih baik. Usik dan usik, bu dan bu, dong, sak, ak, sak, 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 sak. Hati-hati dengan istilah-istilah itu. Sebab Semua orang masuk ke satu warga Satu keluarga Apalagi satu perkumpulan Ingin supaya Minimal tidak nasibnya diperbaiki Saya mungkin bisa memberi kembali Percatatan Katakanlah ketika Guru-guru ingin naik pakat Kalau lebih bersulit Pekerjaan di tolong perjuangkan Dan saya tunggu di gawang Karena kita sama profesi Saya yang jadi dosen 30 tahun Ngertilah bagaimana susahnya orang Jadi guru Jadi dosen itu Sering itu dapat nganjalan Dan catat Saya satu manusia yang tidak suka balas Kejahatan orang Karena tidak ada manusia yang sempurna Dan selalu saya katakan Jangan jadi manusia sombong Titik Saya tidak suka Sombong Yang sudah lewat Lewat Mari kita lihat Bagaimana Perintah Konstitusi Pembangunan Nusama 5 Alin yang keempat Mencerdaskan kehidupan bangsa Ini tugas Dan harus profesional Karena guru sekarang ditutup profesional Tidak seperti dulu Tidak seperti dulu Saya sekolah Guru-guru saya datang Habis melajar Dia bisa pergi Kasih makan babi Kasih makan sapi Terus berkabun Dianggap guru sambilan Kalau sekarang tidak bisa lagi Sekarang guru itu profesional Dan Pendidikan Melaka Secara umum Kita masih kalah Karena itu Kita harus suka Saya suka membaca Orang-orang besar Walaupun saya lahir Di satu kampung Yang tidak ada tanah-tanah kehidupan Tapi saya sering Mengikuti Pemikir-pemikir hebat Ada Aku berpikir Maka disitulah Aku ada Itu apa maksudnya Semua pakai pikiran Logik Dan logik Mindset Itu dibangun di sekolah Karena kita jarang Orang hebat Belajar otobidak Itu jarang Biasanya dihewati Proses formal Proses yang begitu teras Lama-lama akan menjadi Orang hebat Terus menerus berlatih Terus menerus belajar Jadi seorang selalu pikir Sekarang ini sudah pakai akal Main Mengapa? Karena dia harus bergaul Bergaul dengan IT Dan itu orang mesti banyak belajar Guru-guru Seperti itu sekarang Itu untuk Daring-daring Daring Tidak memahami IT Gapteg Nah ini juga perbahaya Guru saja tidak mengerti Apalagi Siswanya Apalagi murid-muridnya Jadi wadah ini bagi saya Sangat penting Karena dia Memegang kunci Untuk suksesnya Majunya Satu wilayah Dimana-mana saya selalu katakan Pengetahuan itu Kekuatan Kekuatan Karena saya suka baca William Shakespeare Knowledge is power Tanpa Tanpa pengetahuan Siapa sih Simon Ah Bisa dipercaya Dari ketua program studi Di perguruan kini swasta besar Di Bali Anak kampung Dari Apakah saya tamat SD di Bali Saya tamat SD di W.O.E Yang 20-30 tahun Tidak jelas Dimana tempat ini Kami tidak ada Raku Nah ini hanya karena Semangat Dan saya selalu berdoa Untuk guru-guru saya Siapapun pernah mengajar saya Saya pasti mendoakan Karena bagi saya Mereka itu belita Untuk saya Jadi tolong Waduh guru-guru Ini wadah Seperti lagi wadah Yang saya sangat Aprisasi Karena bagi saya Kelompok ini Perkumpulan ini Menjadi salah satu Harapan kami Di perguruan kepatan muraka Khusus Untuk mencerdaskan Anak-anak bangsa Karena bapak ibu sekalian Pendidikan akan terus mundur Dan tolong sekali lagi Jangan mumpung Memperjuakan Nasib kawah-kawah sendiri Beritahu Karena guru itu kan Bisa naik pantai 2 tahun Gitu Pak Pak Simon Bisa Kenapa gak bisa Saya saja meratur di daerah sana 2 tahun saya pangkat Dan saya yakin bisa Beritahu kawan-kawan Tidak terlalu pelit Ilmu itu tidak terlalu pelit Karena ilmu itu Ibarat saya sumur Sumur itu akan terus jadi Jernih Kalau terus dibersihkan Terus dibahitkan Sehingga dia tidak memberi kesudahan Munculnya jernih terus Ayatnya jernih terus Karena terus dibatikan Dibersihkan Bagi kepada kawan-kawan lain Bagi kepada masyarakat Termasuk perjuatan Kawan-kawan sekarang B3T Jangan diabaikan Kalau dia tes di sekolahnya saja Tidak lulus Nah bagaimana dia bersaing di Yang umum Saling menghormati Saling menghormati Tidur sedang jalan menggajah Karena beda politik Apa semua Jangan lulus itu Guru itu profesional Kalau mau politik Ikut saya Sampai kita politik Di sekolah cukup Dari di sekolah Saya juga tidak suka Dengar kalau Ah ini bukan Pilih ini Pilih itu Kamu tidak mau pakai Jangan Sekolah itu Harus pikirnya jernih Mengurus pendidikan itu Harus jernih Rasa nasionalis itu Harus tinggi Apalagi di Malaka Kita tinggal di pintu Gerebang perbatasan Terima kasih